Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Resya, dan kali ini di samping Resya udah ada mobil Toyota Ryze, mobil yang lagi hype banget di Indonesia, dan penjualannya membludak banget nih, sampai orang-orang tuh pada inden berbulan-bulan, tapi Oto Project sekarang udah punya mobilnya, dan spesialnya kita udah punya aksesoris yang udah bisa dipasang di mobil Toyota Ryze, dan juga FYI, aksesoris yang dipasangin di Toyota Ryze, ini juga bisa dipasangin di mobil Daihatsu Roki si kembarannya, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat apa aja ya aksesoris yang bisa dipasang di mobil Toyota Ryze, let's go! Kita mulai dulu dari eksteriornya, ini udah kita pasangin LED Side Mirror Sequential, kalau misalnya kalian tau, bawang standar tuh cuma kedip-kedip aja, gak ada keren-kerennya, tapi Oto Project udah gantiin pake Side Mirror LED Sequential nih, jadi bisa dilihat ini lampunya dia itu running dan juga berjalan, jadi kesannya itu lebih sporty lagi, lebih keren lagi, dan juga keistimewaannya adalah dia ini sudah plug and play, dan tidak pake potong-potong kabel, jadi sudah socket-to-socket, ini nih, satu aksesoris eksterior yang wajib kalian pasang di mobil Toyota Ryze baru kali ya. Next lagi ada apa aja, kita ke belakang dulu. Nah, untuk bagian belakangnya kita juga ada tambahin aksesoris eksterior, yaitu spoiler nih sahabat-to-to, kalau misalnya kalian tau, tipe GR Sport Ryze ini, dia memang ada spoilernya, tapi Oto Project inovasiin lagi, kita tambahin spoiler tambahan dengan, bisa dilihat ya, ini tuh warnanya karbon, Jadi, mobilnya jadi lebih stand out lagi, lebih sporty lagi, dan juga pastinya lebih keren lagi, dan juga ini juga gak pake pengebor-pengeboran sama sekali, sudah plug and play, jadi tinggal ditempel aja, dan tidak merusak bawaan mobil kalian. Nah, sekarang kita mau move ke dalam, kita lihat aksesoris interior apa yang sudah terpasang. Let's go! Nah, nextnya, sebelum kita masuk ke dalam mobil, nah, bisa dilihat ya sahabat-to-to, ini udah kita pasangin door seal plate nih, kalian pasti udah pada tau kan, aksesoris door seal plate. Jadi, kalau misalnya kalian masuk ke dalam mobil, keluar masuk itu jadi aman banget, kalau misalnya kena dasar sepatu kalian yang suka bikin lecet, dan juga bikin gores-gores si frame pintu mobil. Jadi, wajib banget nih mobil baru pasang si door seal plate ini, dan juga untuk mobil Ryze ini, dia memiliki dua tipe nih sahabat-to, ada yang no lamp, dan juga yang with lamp. Bisa dilihat kalau misalnya yang with lamp ini, saat kalian membuka pintu, dia akan menyala, dan lampunya ini warna biru, dan lihat pesan Ryze-nya. Jadi, bener-bener bikin stand-out mobil kalian, dan juga makin keren, dan juga pastinya melindungi si frame pintu mobil kalian. Nah, nextnya ada aksesoris apa lagi, kita langsung lihat aja ke dalam. Nah, sahabat-sahabat, sekarang kita udah di bagian interior si Toyota Ryze ini, yang paling kelihatan adalah, kita bisa ngeliat ini adalah panel AC cover, dan juga panel shifter cover yang udah kita pasangin di Toyota Ryze ini. Kalau misalnya kalian tahu, before-nya itu, dia belum ada cover-nya sama sekali, jadi polos, hitam aja, dan juga beresiko banget kalau misalnya kejatuhan kunci, kejatuhan barang, atau bahkan kena kuku-kuku kalian itu bisa ngegores-gores dan bikin jelek banget. Makanya, Auto Project itu langsung ngeluarin aksesoris buat melindungi si bagian-bagian panel-panel ini, supaya terlindungi dari goresan-goresan, lecet-lecet, lecet-lecet. Dan juga pastinya bisa dilihat ini detailnya itu warnanya black carbon, jadi keren banget, dan langsung looks-nya itu tambah sporty, tambah keren, dan juga lebih clean, lebih elegan juga nih interior mobilnya. Dan juga, Rishi juga mau kasih tahu, selain ada panel AC cover dan juga panel shifter cover, disebelah Rishi ini ada satu aksesoris lagi, langsung aja kita lihat. Dan yang gak boleh ketinggalan adalah si USB Fast Charging ini nih, sahabat Toto. Ini memang diperuntukkan untuk mobil-mobil new Toyota seperti Toyota Race, Toyota Corolla Cross, dan juga Daihatsu Rocky juga bisa digunakan. Ini slotnya sudah mengikuti slot yang disediakan sama si mobilnya, jadi sudah all-fit size banget. Dan juga, ini tersedia dua slot, yang pertama ini untuk yang slot USB, dan juga yang dibawahnya ini untuk slot kabel tipe C. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone, yang kabel caster itu awalnya kabel tipe C itu bisa digunakan di USB Fast Charging new Toyota version ini. Jadi sekarang udah gak perlu khawatir nih, ini tuh udah fast charging, jadi kalian gak bakal nunggu lama lagi untuk nge-charge handphone, jadi aman banget kalau misalnya kalian kehabisan baterai di jalan, langsung dicolok aja di USB Fast Charging ini. Nah, ini dia yang tadi ada saya infokan, ini adalah panel armrest cover. Bisa dilihat, kalau misalnya beforenya itu, dia juga bahannya itu cuma plastik aja, sahabat Toto. Kalau misalnya kita gores-gores pakai kuku, itu membekas banget dan bikin jelek banget. Makanya, kita juga langsung keluarin untuk cover si armrest ini. Dan ini tersedia empat bagian, dua bagian kanan dan juga dua bagian kanan, sesuai dengan pintu mobilnya. Dan juga, ini sudah on-fit size banget, jadi bisa dilihat ini, kan ada tombol-tombolnya nih, waktu kita pencet itu dia tidak mengganggu sama sekali, jadi tetap tombol-tombolnya bisa beroperasi dengan baik gitu. Jadi, selain melindungi si panel cover ini, juga bisa bikin tampilan mobil kalian juga lebih stylish dan juga lebih kisih pastinya. Nah, nggak ketinggalan mobil baru, langsung wajib banget dipasangin si karpet Max Mate 70 nih, sahabat Toto. Ini Toyota Ryze-nya sudah kita pasangin Max Mate 70 yang diamond black. Dan juga termasuk coil matenya juga, mengikuti warna hitam juga. Dan juga, kalau misalnya Toyota Ryze ini, kan dia tahun 2021 ke atas itu sudah ada aparnya ya, sahabat Toto. Jadi, si karpet Max Mate ini juga sudah mengikuti polanya. Jadi, kalau misalnya once kalian mau menggunakan si upper-nya itu tidak mengganggu sama sekali, karena sudah sesuai dengan si permukaan lantai Toyota Ryze-nya. Dan juga, selain row 1, row 2, dia juga sudah termasuk langsung sampai bagasi. Nanti kita langsung lihat aja ya, sebentar bareng-bareng. Nah, sahabat Toto, seperti yang saya invokan juga, kalau misalnya si karpet Max Mate 70 ini kan dapat sampai bagasinya. Tapi, saya mau ngasih opsi lain juga, kalau misalnya Auto Project juga ngeluarin trunk tray untuk si Toyota Ryze ini. Bisa dilihat, ini itu pelindung untuk bagian bagasi belakang mobil si Ryze-nya. Dan ini terbuat dari bahan yang benar-benar kuat dan juga elastis juga. Dan juga, pastinya itu dia gampang banget dibersihin. Jadi, kalau misalnya ketumpahan, cairan, kotoran, debu, tanah, atau apapun, ini gampang banget dibersihin ya, sahabat Toto. Dan juga, dia ini sudah OMV-tized banget, jadi bisa dilihat, ini presisi banget. Dari ujung sini sampai ujung depan itu sudah tertutup semua, jadi dijamin kalau kalian bawa barang apapun di bagasi akan aman tanpa mengotorisi si karpet dasar si mobil Toyota Ryze ini. Dan segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu. Dan juga jangan lupa pantengin semua social media kita, karena banyak banget akan ada update aksesoris-aksesoris untuk mobil-mobil terbaru. Jadi, stay tune terus di social media kita dan juga jangan lupa subscribe dulu. YouTube channelnya AutoProject, karena bakal ada video-video menarik lainnya lagi. Dan jangan lupa share video ini, siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman kalian lagi nyari aksesoris AutoProject lainnya. Dan segitu aja video kali ini, thank you guys for watching. See you on the next video, AutoProject, bikin mobil auto keren. Bye! Sub indo by broth3rmax